ini ketika posisinya begini ini ditarik lalu tarik saja taraaa apa kabar teman teman balik lagi di channelnya dani di video kali ini aku lagi lagi pengen ngerespon atau menjawab pertanyaan dari teman teman semua tentang trekking pole yang aku pakai jadi kalian lihat vlog sik sorogo sekitar 3 minggu lalu atau vlog doi itanon thailand itu adalah race dimana aku trail run 50 km dan 100 km dan mungkin vlog vlog lainnya kayak yang waktu vertikal telomoyo atau waktu vlog di gunung sumbing aku semuanya bawa trekking pole yes semenjak tahun 2022 sampai sekarang aku memang belajar dan latihan gimana cara pakai trekking pole yang benar karena ternyata buat race race yang long distance long climb itu amat sangat membantu ketika kita nanjak dan ngirit tenaga gitu jadi semenjak itu pula banyak pertanyaan tentang trekking pole yang aku pakai dan jujur aku sedia trekking pole udah ganti yang kesekian karena kemarin sempet patah juga waktu race ini aku bawa aoniji cardboard dan patah jadi aku sempet ganti beberapa kali dan aku mau tunjukin sesuai pertanyaan kalian spill trekking pole nya kak jadi inilah trekking pole yang aku pakai sekarang ini let's go oke oke jadi aku bakal tunjukin 2 trekking pole yang aku pakai yang pertama aku pakai di siksoro golapu ultra ini adalah trekking pole yang aku beli sendiri di website luar di trekking ya kalian bisa cari sendiri dan ribetnya untuk brand ini brand nya itu adalah leki tipenya neotrail dan ini adalah tipe yang keluaran sekitar 2021-2022 yang 2023 udah keluar yang tipe terbaru cuman aku gak gak terlalu suka karena dia pakai glove gitu temen-temen oke ribetnya adalah brand ini tuh gak keluar di indo gak ada distributor atau apa ya importer yang masukin ke indo jadi harus beli di luar atau kalian harus beli pakai website yang tadi aku sebutin tuh temen-temen dan kita bakal kena pajak ya oke ini aku tunjukin detailnya nih temen-temen ini udah lumayan mileage nya jadi udah gak mulus ya aku bakal tunjukin detailnya satu aja kayak gini ini salah satu trekking pole teringan di dunia dan kalo kalian ngeliat pro atlet yang ada di UTMB atau race-race trail besar banyak banget dari mereka yang pakai trekking pole temen-temen ini detailnya tulisan disini leaky neo trail fx1 super light disini nih dan disini tuh aku suka banget sama materialnya temen-temen materialnya tuh dia tuh ini yang pertama untuk alasnya nih semacam busa tapi busanya itu intinya beda kayak merek-merek cina atau trekking pole sekian ratus ribuan yang ada di pasaran temen-temen ini pegangannya tuh enak banget solid dan ini udah kena hujan panas-hujan panas so far relatif aman dan ya jangan sampai rusak ya terus untuk bagian bawahnya sini nih karbon karbon cuma diantara sambung diantara apa ya ini ya engselnya ini dia ada semacam stainless atau alloy aku kurang paham ya nah seperti ini dia yang dijadikan penyangga ketika dimasukin lalu untuk sambungannya per part dia pakai kabel gini temen-temen kabelnya terlihat solid ada talinya dan dibungkus kayak kabel jadi kalau yang aku pernah pakai Aoniji patah itu ininya nah ini harusnya relatif lebih kuat temen-temen seperti ini nah terus cara cara sambunginya tuh gampang banget ini ketika begini posisinya begini ini ditarik lalu tarik aja tara nih udah jadi trekking pole untuk bawahnya sendiri seperti ini temen-temen nah terus ini kayaknya juga dapat semacam tutup yang karet tapi aku juga cabut karena aku bakal lebih sering pakai trekking pole ini di tanah ini bawahnya ini kayak besi gitu temen-temen jadi kalau nanti pas kena batu atau aspal atau makadam itu dia bakal bunyi cetok nah kalau ini di bawahnya tanah ya aman ini seperti ini lalu kalau semisal dua aku mau tunjukin ini aku hari ini karena ini konten dadakan aku nggak pakai sepatu ya cuma nggak apa-apa ini satu ini satu lagi ini kayak gini temen-temen ini tingginya fix jadi kalau kalian mau beli harus pastiin dulu kalian pakai berapa nah kalau aku pribadi dengan tinggiku 169 aku bisa pakai 115 cuman aku ini waktu itu sengaja beli yang 110 karena aku pikir aku bakal pakai buat tempat-tempat yang miring buat bener-bener uphill yang miring jadi kalau kita uphill itu kan nanti dia bakal ketarik gitu temen-temen jadi supaya kita nariknya tuh lebih enak nah trekking pole ini aku hampir nggak pernah pakai ketika turunan alasannya ada dua yang pertama ribet turunan pakai trekking pole itu ribet kalau pas bener-bener teknikal kita harusnya bisa pegang kanan kiri batu gitu ataupun kalau pakai trekking pole itu nggak bisa jadi ribet lalu yang kedua aku pernah punya trekking pole yang patah ketika downhill jadi aku kapok apalagi ini harganya lumayan temen-temen ini sekitar mungkin sekitar 3 jutaan plus tax jadi sayang banget kalau sampai patah itu cara makanya gimana kalian lihat tanganku ini langsung diselongsongin aja disini dan tara sudah tangan kiri juga seperti ini ini bisa di adjust bisa ditarik lebih rendah atau tinggi supaya kita bisa custom lebih enak cara makanya gini ini ini trekking pole yang aku pakai di sekarang aku mau tunjukkan trekking pole yang aku pakai di Thailand di Doi Itanon itu sebenarnya trekking pole punya bojo galak temen-temen cuman aku pinjem karena kemarin yang ini tuh belum sempet aku cuci dan udah harus berangkat ke Thailand jadi aku nggak pakai let's go yuk oke berikutnya trekking pole yang kedua ini trekking pole yang aku pakai di Doi Itanon Thailand by UTMB seperti yang aku jelasin tadi aku pakai ini karena lagiku itu waktu itu masih kotor dan masih basah belum sempet aku cuci dan waktunya nggak nyandak jadi aku pinjem punyanya bojo galak nih temen-temen oke ini adalah merek black diamond ini tipenya distance black diamond distance carbon yang Z yang C ya nah ini sendiri ada dua tipe yang FLZ sama yang biasa bedanya kalau yang FLZ itu bisa di custom jadi disini ada kayak engselnya gitu di custom tingginya mungkin sekitar 100-120 kayak gitu cuman kelemahannya kalau yang bisa di custom itu lebih berat daripada yang ini temen-temen cuman kalau yang ini fix ya untuk materialnya sendiri kurang lebih mirip kayak leki cuman aku ngerasa black diamond ini lebih solid aku tunjukin aja detailnya untuk karetnya ini handle-handle nya ini kurang lebih sama ya kayak leki aku nggak ngerti ada bedanya atau nggak lalu ini ada velcro buat ngunci cuman ini belakangnya rada mengganggu karena udah nggak terlalu kenceng jadi mendingan ini dicopot aja guys lalu nah ini untuk kabel sambungannya dia lebih besar lebih panjang daripada leki terus aku nggak ngerti mungkin yang bikin si black diamond itu terasa lebih solid lebih stiff itu adalah ininya temen-temen apa namanya besinya ini dia lebih besar dan diameter dari pipanya ini sepertinya lebih tebal daripada yang leki itulah kenapa lebih stiff untuk bawahnya sendiri kalau yang ini beda temen-temen ini tidak ada tidak ada langsung kayak kayak metal atau besi gitu tapi dia pakai plastik pakai karet gini tapi relatif lancip jadi kalau kita jalan di tanah dia nggak bakal cetok-cetok gitu temen-temen detailnya seperti ini buat manjanginya kurang lebih sama ini ditarik lalu sampai bunyi tak oke perbedaan lainnya adalah untuk black diamond ini tuts atau penguncinya ini lebih gampang dipencet ya karena ini lebih besar lebih ergonomis buat jari kita cuman untuk manjanginya atau untuk membesarinya tuh terasa lebih susah aku nggak ngerti kenapa nariknya tuh lebih effort dibanding yang leki yang leki tuh serasa gampang banget ngecetek langsung jalan gitu temen-temen untuk material talinya sendiri seperti ini ini sama kayak yang leki bisa ditarik turun jadi ya terserah kalian mau sepanjang apa otomatis kalau buat climbing dia lebih pendek seperti ini temen-temen kalau buat climbing yang makin curam yang gradiennya 30% ini bisa ditarik ke atas supaya kita bisa segini temen-temen tapi kalau semisal kita lagi cepet-cepet gini juga bisa nah ini untuk manjangnya sendiri untuk black diamond distance ini kurang lebih sama 110 sama kayak leki ku karena bojo galak itu tingginya 157 nah dia memang direkomend pakai 110 dan karena dia pernah pinjem pakai punya ku yang 110 dia ngerasa nyaman-nyaman aja pakai itu walaupun sebenarnya secara teori itu dia bakal lebih enak pakai 105 temen-temen oke ini untuk tracking pole-nya sendiri dia sepasang buat nyopotnya aku mau tunjukin juga ini tinggal pencet aja ini pencet lalu dorong lalu ini angselnya ditarik seperti ini ini ditarik juga bawahnya seperti ini jadi kita pegangnya gini cak 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 nah terus yang spesial dari tracking pole ini adalah bukan yang spesial ya cara bawahnya yang paling optimal adalah pakai quiver jadi kalau kalian lihat di vlog-vlog ku atau di foto-fotoku aku pakai kayak selongsong selongsong apa ya kayak tas di belakang hydration vest itu adalah quiver quiver itu adalah tempat buat tracking pole nah yang punya quiver ini so far yang aku pakai mereknya salomon jadi memang memang bukan merek black diamond bukan merek leaky aku nggak ngerti cuman vest atau quiver salomon ini support buat semua vest salomon jadi dia ada cantolannya seperti ini bisa langsung masuk itu teman-teman aku nggak ngerti salomon tuh mendesain sedemikian rupa supaya supaya kenceng ya karena memang kalau kita bawa gini doang kalau nggak dimasukin ke quiver itu bakal lebih ribet sekalipun vest kalian punya tempat buat nyantolin ini ya tapi kadang tuh kita ke geret-geret ke apa namanya kena tangan gitu kalau di belakang jadi kadang tangan kita sampai berdarah teman-teman itulah kenapa pakai quiver ini cara masukinnya pun gampang seperti ini dimasuk sudah selesai simple banget bener-bener simple nah ini black diamond oke teman-teman jadi aku udah jabarin 2 trekking pole yang aku punya ini range-nya kurang lebih sama 2-3 jutaan dan kalau semisal kalian tanya bang ada brand yang lebih murah atau rekomendasi yang lebih ramah di kantong aku punya rekomendasi dan kalian bisa lihat videonya aku taruh di deskripsi merknya tuh Aoniji teman-teman dia keluarin yang tipe alloy dan tipe karbon kalau nggak salah yang karbon itu under 1 juta udah dapet 1 pasang so far oke minusnya ya build quality-nya aja dan secara durability kurang awet dibandingin kalau yang merek-merek oke gini teman-teman cuman ya nggak masalah dia tetap membantu dan dia tetap ringan ringannya juga sama kayak 2 merek ini jadi kalian bisa coba oke mungkin sekian 2 kali ini teman-teman kalau ada pertanyaan dan saran langsung tuliskan komentar sampai jumpa di video berikutnya tetap jangan dan tetap semangat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih